Seperti ini ya Kalau untuk masalah yang dijengkalin ini Tongkat Untuk pesugihan Itu kan tergantung maksud orang yang datang Seperti apa Cuma daripada jauh-jauh Kalau ini untuk pesugihan Gunung Cirmai Ini mesti dijengkalin dulu sama dia Tongkat ini alat untuk pendeteksi orang yang mau pesugihan Ini kan kebanyakan Ada pesugihannya ya Ini untuk anti teluh Ini untuk penakluk Ini kesininya Untuk kenasihan dan kekayaannya Halo teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Kang Didi Di channel saya Mesa Selina Oke teman-teman Jadi di pengesploran pada kali ini Saya masih berada di lokasi yang sama Di kediamannya Ibu Ega Yang dimana di konten sebelumnya Jadi Ibu Ega ini sering sekali didatangi Tiga sosok leluhurnya Katanya pernah didatangi oleh sosok Prabu Siliwangi Ratu Pani Selatan Dan Syekh Siti Jinnar Dan di video kali ini Ibu Ega ini akan menunjukkan kepada kita Beberapa bunda pusaka yang dimiliki oleh Ibu Ega Katanya dikasih oleh leluhurnya tersebut Mungkin benda pusaka yang dimiliki oleh Ibu Ega ini Bukan sepusaka sembarangan teman-teman Karena pusaka tersebut itu Pemberian Dari orang-orang Yang mungkin orang-orang tersebut ini Yang saya sebutkan itu sangat terkenal sekali di Tanah Jawa ini Bukan seperti apa sih kisah, cerita, atau bunda pusaka nanti yang akan dilihatkan oleh Ibu Ega ini Kita langsung saja untuk menemui Ibu Eganya Alhamdulillah teman-teman kita bisa berjumpa lagi bersilaturahmi dengan Bunda Endang Endah Ibu Endah Apa kabar Ibu Endah? Alhamdulillah baik selalu ceria Sangat lembut sekali kalau bertemu dengan Ibu Endah ini Namun luar biasa pengalamannya di video sebelumnya sangat banyak sekali Dan menyisakan cerita di video sebelumnya teman-teman Tentang sebuah benda pusaka yang biasa digunakan oleh Ibu Endang Nah lebih tepatnya mungkin disebutnya tongkat yang dijengkalin atau bagaimana Nah untuk selengkapnya mungkin kita akan bertanya langsung dengan Ibu Endang Nah Ibu Endang bisa Ibu Endah ya? Ibu Endah bisa dijelaskan enggak itu tongkat yang dimaksud itu apa? Seperti ini ya Kalau untuk masalah yang dijengkalin ini tongkat untuk pesugihan Hmm Kalau Ibu tidak bisa Bicara apa-apa ya Itu kan tergantung maksud orang yang datang Seperti apa Cuma daripada jauh-jauh Kalau ini untuk pesugihan Gunung Cirmai Yang belum tentu jauh-jauh itu emang ada miliknya Jadi kalau memang dia ada Sama Ibu Dipersilahkan datang langsung ke kuncinya Ke Gunung Cirmai Ini Ini mesti dijengkalin dulu sama dia Namanya tongkat apa kalau boleh tahu Bu? Kalau ini teh tongkatnya Ma Penangkal petir ya Ini emang Jadi bisa jadi tongkat ini alat untuk pendeteksi orang yang mau pesugihan gitu Bu? Kalau memang ada bisa sama Ibu Ya dipersilahkan datang langsung ke kuncinya Gitu Kalau memang dia cuma sedikit Ya buat apa ya? Mungkin Kita bisa mendapatkan Apa ya Inti dari jawaban Ibu Ini yang pertama namanya Tongkat penangkal petir Dan fungsinya itu untuk mendeteksi seseorang Apakah mendapatkan Hasil dari pesugihan itu Entah itu jumlahnya banyak Atau sedikit Gitu ya Dengan resiko-resikonya Seperti itu Nah jadi sebelum Jauh-jauh Capek-capek Datang ke tempat pesugihan Melakukan ritual dan lain sebagainya Dicek dulu nih Kamu pasti dapat Rezeki yang banyak Atau tidak Gitu Kalau sedikit mah ya Buat apa Lebih baik ulang Itu termasuk Bisa mendeteksi gak Seseorang yang akan melakukan Kesugihan itu Nanti mendapatkan resiko apa gitu Bu? Kalau tentang resiko itu Kalau pesugihan itu Tentunya ya Ada syarat-syarat Biasanya syaratnya itu ya Tergantung tepatnya Itu sendiri seperti apa Biasanya sih kebanyakan Kalau tempat gitu Pesugihan kayak gitu Kebanyakan yang dikorbankan Yang mesti ada ya Salah satu keluarga Pertahun biasanya Waktu Pertahun ada yang dikorbankan Dalam artian itu tumbal ya Iya betul Itu sampai cabutnya Wah itu Atau hanya sekedar sakit aja gitu Iya jalannya mah Biasanya mah Awal dari sakit Biasanya sih Orang yang Pasti yang paling disayang Sama orang yang punya maksud ya Biasanya yang dipakai itu Jadi rezekinya itu ditukar Atau dikonversikan Dari sosok Orang yang disayang Menjadi sebuah harta benda Iya Dan itu Pastinya menyakitkan ya Bu Iya Iya betul sekali Sakit tak berdarah Begitu ya Iya Mungkin Saya menyambung Pertanyaan teman saya Di konten sebelumnya Iya Bila mana Orang yang disayang itu Misalkan pelakor Atau misalkan Selingguhan Biasanya sih Kalau enggak Ibu Ya bapaknya Kalau enggak istri Ya anak Itu Biasanya Pastinya yang dicari itu Cinta abadi Bukan cinta selingkuhan Iya Betul Bukan cinta yang sesungguhnya Kalau selingkuhan Wah Memang resikonya Kalau selingkuhan kan cintanya Wah Luar biasa gitu Masihnya Tapi tidak sejati Sebetulnya Iya betul Hanya Apa Lewat doang Ibaratnya Hanya waktu tertentu Nah Kalau yang Tongkat ini Berarti tadi disebutkan Hanya di Gunung Ciremai aja Iya betul Kalau tempat lain Enggak bisa Gitu ya Nah berarti Apabila orang yang ingin Pesugihan Misalkan datang Ke rumah ibu Berarti ya Itu harus Ngukur Tongkat ini dulu Berarti Dijengkal Nah berarti Kalau diukur Dijengkal Pas sampai ujung Itu berarti Ada milik Ada miliknya Kalau dia lewat Ya Nggak bisa kan Mungkin barangkali Disini ada yang pengen Ngadu milik Bisa Bisa dipraktekan Enggak bu Kira-kira itu Dijengkal Gitu Cuman Iseng-iseng aja Ibaratnya Hanya sekedar Monggo Siapa Tapi Jangan 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 Punya maksud Apa Iya Cuman iseng-iseng Hidung Hanya penasaran Gitu Silahkan Iseng-iseng doang Enggak Ngejengkal Mas Atau mau Homepimpah aja Sama ibu Sama ibu aja Lebih Netral Biasanya orangnya Gini 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 Gak usah Sampai ke atas Cara jengkal Dari awal Pemiliknya Juga Kenapa Berarti ibu punya Niatan Buat apa Di sini Cuma Sebatas Apa yang Diberikan Ya Karena niatnya Juga Baik ya Untuk Menolong Orang Kalau ibu Sih Enggak Ngeliat Dia Pesukihannya Atau apa Jadi ibu Ngeliatnya Apapun Itu Kalau kita Udah Bermiat Baik Mereka Tempat Hitam Pun Bisa Jadi Putih Kalau kita Bawanya Ke putih Kalau ibu Dipakai Yang Buat Nolong Orang Ini Kebanyakan Berarti Yang Gagal Iya Kan Kalau Mesti Tarung Kalau Tarung Ya Pakai Dong Ya Itu Kalau Dilihat Kayak Bambu Ya Iya Betul Bambu Buta Berarti Boleh Dilihat Ujung Ujung Nya Bu Yang Maksudnya Sama Ibunya Ditunjuk Di kamera Oh Iya Bambu Buta Ini Itu Bambu Buta Itu Apa Ya Kalau Bambu Buta Itu Ujung Dan Ujung Rapet Nggak Ada Lubang Boleh Ditujukin Kamera Bu Ini Ujung 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 Oh Teman Teman Barangkali Teman Teman Yang Nyari Pusaka Silahkan Datang Ke BN Bambu 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 Buta Ini Bener Asli Susah Nyari Bambu Kayak Makan Pusaka Dikas Pusaka Saya Lihat Ini Di Bambunya Itu Ada Coretan Coretan Ibu Itu Apa Maksudnya Itu Ini kan Kebanyakan Ada Pesugihannya Jadi Ini Sebagai Benteng Aja Untuk Mengisi Setiap Buku Apakah Itu Coretannya Berupa Bahasa Yang Bisa Dibaca Atau Hanya Simbol Yang Mempunyai Energi Simbol Simbol Yang Punya Energi Ini Untuk Anti Teluh Ini Untuk Penakluk Ini Kesininya Untuk Kenasihan Dan Kekayaan Sepertinya Bambu Ini Bukan Satu Saja Fungsinya Ya Tapi Ada Fungsi Fungsi Yang Lain Jadi Segala Sesuatu Yang Kombinasi Berarti Selain Benda Pusaka Selain Pusaka Bambu Buta Ini Itu Ada Lagi Benda Pusaka Yang Lain Kalau Bunda Ini Ada Sip Ini Itu Kujang Kujang Ada Dua Berarti Ini Ini Dari Ibu Ibu Ratu Pantai Selatan Ini Dari Ayang Prabu Biasanya Kalau Dari Ayang Prabu Ditegang Ujung Nyetrum Ya Pernah Soalnya Kanak Nalpot Oh itu Emang Betul Ceritanya Gitu Ya Bu Iya Oh Bisa Bikin Nyetrum Coba Mas Jangan Tiga hari Saya Tangannya Panas Nah Kalau Yang Ini Kegunanya Untuk Apa Itu Bu Ini Kalau Lagi Ngobatin Kalau Memang Biasanya Sikan Kita Tarung Ya Kalau Memang Kadang Kadang Melelahkan Juga Ya Yang Nyerang Itu Kan Titik Rata Kadang Kadang Kalau Ngelawan Ya Kita Juga Mau Tidak Mau Mesti Kita Lawan Juga Ikut Bertarung Seperti Itu Jadi Digunakan Untuk Ngebatin Pasien Biasanya Kan Pakai Mediator Orang Yang Biasanya Datang Dalam Hal Guna-guna Itu Selalu Menanyakan Orangnya Siapa Yang Berbuat Ini Sama Saya Nah Ibu Nggak Bisa Seujurn Jadi Mending Masukin Apa Betul Tidak Kan Nanti Komunikasi Sama Pasien Orang Yang Kemasukan Itu Jadi Silahkan Seperti Itu Siapa Orangnya Tanya Sendiri Jadi Yang Disuruhnya Itu Ya Memang Dimasukin Sama Ibu Jadi Kalau Untuk Ibu Sendiri Kalau Misalkan Ada Yang Terkena Guna-guna Atau Teluh Lebih Mengobatinya Saja Gitu Sampai Bertanya Siapa Yang Untuk Menghindari Konflik Iya Betul Tapi Ada Juga Kan Yang Memang Penasaran Seperti Halnya Waktu Itu Ada Yang Dari Palembang Ya Kesian Kan Jauh Jadi Sama Ibu Bilang Mau Balas Dendam Atau Apa Cuma Sekedar Kepengen Tahu Kalau Cuma Sekedar Pengen Tahu Dan Kamu Bertujuan Asal Sembuh Udah Ikhlas Menjalani Yang Sudah Terlewat Monggo Gitu Kalau Untuk Mengembalikan Ibu Bilang Kata Jawanya Mau Wani Piro Kan Mesti Tarung Itu In Nyawa Balas Dendam Itu Ibu Tidak Buat Jangan Mau Cukup Sembuh Sebenarnya Kalau Ilmu Hitam Tidak Dikembalikan Pun Balik Lagi Kalau Memang Udah Kalah Emang Dukun Yang Mana Yang Mau Mati Tetap Dikasihin Sama Yang Belinya Itu Otomatis Ibu Selain Mengobati Ibu Bisa Membuat Pencegahannya Supaya Orang Yang Terkena Guna Guna Itu Tidak Kena Lagi Atau Kambuh Lagi Gitu Tadi Disebutkan Kan Dari Palembang Itu Kan Luar Biasa Jauh Banget Nah Sejauh Dari Pengalaman Bunda Ibu Gitu Orang Mana Saja Yang Pernah Datang Ke Ibu Untuk Berobat Begitu Kalau Yang Jauh Pekalongan Palembang Dari Jakarta Juga Ada Memang Titik Rata Yang Diguna Guna Kalau Yang Dari Pekalongan Dia Koma 7 Bulan Katanya Di Rumah Sakit Tidak Masuk Apa Alhamdulillah Tapi Jarak Jauh Jauh Bunda Juga Itu Karena Bulan Puasa Jadi Jarak Jauh Alhamdulillah Jadi Sadar Kembali Sehat Lagi Sampai pulang Ke rumah Besoknya Berarti Luar Biasa Pengobatan Yang Dilakukan Oleh Bunda Tidak Harus Datang Ketempat Bisa Lewat Telepon Gitu Atau Bagaimana Kalau Itu Sebenarnya Bisa Cuman Lebih Bagusnya Datang Kenapa Karena Kalau Begitu Tidak Tuntas Sekali Kalau Jarak Jauh Itu Jadi Ada Perjanjian Persanggupan Untuk Dituntaskan Untuk Datang Kesini Kalau Tidak Datang Ya Punten Punten Akan Kembali Lagi Kerasa Lagi Kan Gak Mungkin Juga Kan Yang Datang Bukan Satu Kalau Kita Nahan Berbulan Belan Gak Datang Datang Ya Mau Gimana Yang Lain Ya Kan Perjanjian Ada Perjanjian Boleh Dilihatkan Itu Pusaka Yang Dari Pantai Selatan Sepertinya Toton Naga Atau Naga Boleh Dipegang Jangan Duh Sama Naja Coba Karena Disini Pusakanya Sakti Semua Aman Yang penting Sudah Dapat Izin Tidak Ada Efek Samping Beri Angka Batuk Batuk Nah Teman Pusaka Dari Bunda Ratu Pantai Selatan Sosok Naga Tapi Ini Bisa Naga Bisa Juga Seperti Macan Harimau Nanti Kita Bisa Minta Penjelasannya Boleh Dibuka Jangan Ini Termasuk Serangkanya Seperti Ini Teman Teman Kalau Dari Serangkanya Belang Belang Seperti Harimau Teman Teman Bisa Lihat Oke Ini Yang Dari Pantai Selatan Berarti Loreng Iya Berarti Kilo Orang Berarti Ini Ngasihnya Gimana Ibu Yang Datang Pantai Selatan Atau Datang Sendiri Enggak Dikasih Sama U Itu Lewat Guru Jadi Kalau Datang Misalkan Ibu Mimpi Ya Jadi Pas Mimpi Itu Bercerita Sama Abah Abah Bilang Sok Datang Kesini Udah Ada Barangnya Disini Gitu Dan Semuanya Sepertinya Cuma Ini Yang Datang Langsung Di Dada Oh Tiba Tiba Ada Batu Apa Itu Tasbih Ini Seminggu Milik Siti Jinar Malaikat Subuh Malaikat Subuh Satu Minggu Tidur Bisa Tidur Atau Jangan Tidur 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 Ini Karena Sering Dilap Jadi Berubah Warna Jadi Begini Ini Pas Seminggu Pas 7 Hari Pagi Pagi Di Dada Ini Namanya Ada Namanya Tasbih Apa Malaikat Subuh Tasbih Malaikat Subuh Nah Kalau Kegunaannya Ada Untuk Mengobati Untuk Mengebati Juga Oke Kalau Yang Satu Lagi Ada Benda Pusaka Bentuknya Kujang Namanya Ada Nama Khususnya Kujang Apa Begitu Enggak Enggak Ada Kujang Dari Mana Itu Dari Eyeng Prabu Itu Kegunaannya Untuk Apa Untuk Ngobatin Pengembatan Juga Jadi Bila Diperlukan Semua Benda Pusaka Yang Ibu Pegang Itu Bisa Dikombinasikan Bareng-bareng Dipakai Sesuai Dengan Situasi Dan Kondisinya Begitu Apa Yang Diinginkan Apa Yang Diminta Nah Kalau Dari Siti Jinar Ada Pusaka Gitu Atau Apa Dari Apa Siti Jinar Pemberian Pemberian Barangkali Ada Benda Pusaka Gitu Kayak Batu Ali Batu Ali Gitu Yang Penting Dikasih Gitu Dikasih Yang Dikasih Nya Barangkali Ada Gitu Ini Dari Ayang Prabu Sama Tuan Siti Jinar Prabu Siliwangi Iya Mistika Mistika Apa Itu Kayak Merah Batu Gula Merah 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 Coba Coba Merah 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 Biru Sama Pink Wah Amazing Teman Teman Kalau Yang Biru Dari Siapa Bu Dari Yang Prabu Yang Biru Kalau Yang Pink Dari Sisi Dicinar Warnanya Kayak Berlian Berlian Teman Teman Bulam Dekat Berlian Kayaknya Asli Ini Ini Fungsinya Juga Untuk Pengobatan Ya Bu Untuk Ini Untuk Pengobatan Kalau Ini Dari Ibu Untuk Kinasihan Kinasihan Itu Pengasihan Berarti Bu Yang Ini Wow Asli Mantap Ini Batunya Yang Yang Mendekat Bang Saya Bang Tuh Rizing Mantap Kalau Ini Buat Pengobatan Juga Warnanya Itu Bermacam Macam Iya Iya Asli Mantap Ini Kalau Dibuatkan Itu Batu Cincing Ini Dari U Itu Setiap Pendak Rusaka Ada Penunggunya Iya Berupa Sosok Apa Itu Ya Seperti Halnya Ya Dari Bagaimana Yang Itunya Yang Dateng Kalau Yang Dateng Hitam Ya Tentunya Ngeriatin Sosok Yang Lebih Dari Itu Yang Besar Ya Bisa Lebih Besar Biasa Sosok Berupa Hewan Atau Sosok Manusia Kalau Misalkan Yang Datengnya Emang Putih Ya Itu Yang Kelihatannya Yang Yang Pake Jubah Inilah Enggak Kelihatan Maksudnya Juga Juga Ada Juga Hijau Sama Putih Ini Maksudnya Gimana Ini Bu Bu Dijelaskan Bu Itu Ibu Disini Kalau Ibu Ratu Kesini Ada Baju Ganti Disini Kalau Ini Mah Ya Jubah Biasa Sunan Kalau Malam Jumat Kita Tawasun Yang Datang Jubah Sunan Sosok Sunan Siapa Bu Sebenarnya Ibu Tadinya Tidak Mau Terlalu Dalam Tapi Sudahlah Alhamdulillah Karena Begitu Sayangnya Eyang Sama Ibu Sehingga Semua Yang Dia Miliki Diberikan Jadi Sunan Itu Makanya Kalau Orang Yang Datang Kesini Yang Punya Pancaindra Keenam Kesat Mata Pasti Tau Dan Semua Sunan Itu Alhamdulillah Udah Semuanya Pada Datang Kesini Nah Ibu Itu Dinyatakan Sebagai Wadah Makanya Sekarang Nggak Heran Kalau Dunia Kata Orang Sunda Nuju Genjlom Tetap Kalau Kata Orang Jawa Berarti Apa Bu Masih Belum Netep Dunia Ini Masih Gunjang Gancing Masih Gocel Gocel Nah Ini Saya Terlihat Sangat Begitu Tertarik Sekali Dengan Batu Yang Kuning Dan Putih Kalau Ini Didapatkan Dari Ibu Pantai Selatan Panasan Saya Sangat Begitu Tertarik Masya Allah Masih Berkilau Dibelih Kalau Dibelih Jangan Bukan Bilik Kita Ini Barang Kasih Kasihan Dikasih Iya Dikasih Pertama Kalinya Dikasih Ini Sama Yang Prabu Batu 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 Itu Bu Batu Baca Bu Batu Baca Bu Ini Boleh Ditegang Bu Berarti Kamera Merah Bismillahirrahmanirrahim Wow Mantap Asli Yang Ini Wah Kayak Butih Ara Kayak Berlian Tuh Asli Tuh Wow Kalau Siang hari Kayaknya Terlihat Begitu Cernih Kayak Burjak Burino Gitu Ya Mas Asli Teman Teman Heran Heran Nah Bu Yang Kalau Di Apa Namanya Kalau Dirangkum Dari Obrolan Kita Dari Awal Sampai Akhir Ini Yang Paling Sering Disebutkan Itu Dari Ratu Pantai Selatan Berarti Yang Paling Dominan Ini Bukannya Ratu Ya Ya Mungkin Dalam Pengobotan Juga Bila Seri Membantu Ya Bu Ya Iya Yang Memberikan Nama Ibu Juga Yang Mengganti Sipu Ratu Nama Selain Dikasih Nama Sama Ibu Sama Ayang Prabu Dewi Sukmaningrum Oh Dewi Sukmaningrum Jangan Dibawa Pak Luar biasa Ya Teman Teman Tadi Kita Sudah Ngobrol Dengan Ibu Dewi Sukmaningrum Lebih Menarik Juga Luar biasa Pemberiannya Dari Ratu Pantai Selatan Dan Tadi Sudah Jelas Ya Tadi Sudah Disebutkan Oleh Ibu Bahwasannya Yang Berobat Kesini Itu Bukan Orang Sekitar Dari Sumedang Saja Tetapi Bahkan Dari Luar Pulau Bahkan Ibu Juga Menyanggupi Kalau Lewat Telepon Tapi Ada Kekurangannya Yaitu Tidak Bisa Maksimal Tidak Bisa Maksimal Karena Harus Dilihat Tingkat Kesulitannya Barangkali Dan Ada Kekurang-kurang Yang lain Jadi Mungkin Kalau Membutuhkan Pertolongan Ibu Bisa Datang Langsung Saja Kesini Barangkali Kurang lebih Kira-kira Ibu Ada Satu Pertanyaan Lagi Terakhir Ibu Tis Bisa Melihat Niat Seseorang Datang Ke Ibu Itu Baik Atau Buruk Begitu Iya Biasanya Kalau punya Tujuan Yang jelek Kepernah Bisa Masuk Dulu Ke sini Tidak Bisa Masuk Ke Dalam Iya Di luar Aja Udah Jatuh Udah Berapa Orang Niatan Mau Kesini Berobat Ceritanya Padahal Ada Sesuatu Hal Yang Memang Dia Inginkan Jatuh Di Depan Itu Pada Akhirnya Dia Cuma Ngincer Barang Barang Yang Ada Pusaka Disini Berarti Ada Niat Buruk Mengambil Manfaat Dari Ibu Terakhir Ada Pesan Pesan Buat Ibu Untuk Orang Orang Yang Datang Kesini Terutama Yang Mempunyai Niat Yang Buruk Cuma Satu Hal Sebagai Manapun Bagusnya Yang Namanya Pusaka Ada Di Tangan Orang Kita Jangan Pernah Kepengen Karena Yang Datang Sama Kita Berarti Itu Milik Kita Kalau Datangnya Ke Orang Itu Milik Orang Lain Jangan Sampai Pernah Mau Mengambilnya Tanpa Memang Kecuali Ya Orang Yang Megangnya Itu Dengan Ikhlas Memberikan Itu Tentu Ada Mandat Mandat Dari Semua Barang Yang Ada Itu Itu Allah Kutai Nah Itu Menjadi Peringatan Yang Buat Para Penonton Yang Mempunyai Niat Buruk Atau Pura-pura Ingin Berobat Terima kasih Ibu Atas Waktunya Atas Sharing Pengalaman Serta Yukmunya Kami Pamit Undur Diri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Marahmatullahi Wabarakatuh